Roki Gerung itu adalah Rasulullah Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam Ajarkan yang baik-baik yang benar sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah Jangan karena jadi matelar surga, semua yang salah jadi halal, jadi benar Ingat loh, udah tua pak akan dipertanggungjawab dihadapan Allah SWT Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian Iya guys, sebelumnya saya ingin mengatakan Naudzubillah min dalik Perasaan semakin kesini guys, Abah Aus ini semakin kacau saja ya Iya mohon maaf saja guys, meskipun beliau ini adalah seorang ulama sepuh Tapi tetap saja, saya ingin mengatakan bahwa pemikirannya sudah kacau balau guys Dia mengatakan bahwa Roki Gerung adalah Rasulullah dan utusan Allah SWT Menurut saya, ini bukan lagi hanya sekedar pernyataan yang ngawur guys Tapi ini sudah bentuk penistaan agama Dan saya kira dalam hal ini harus ada sikap tegas dari MUI Baik guys, sebelum saya lanjut memberikan sedikit komentar atas pernyataan Abah Aus tadi Yuk, sekali lagi kita simak dulu cuplikan video berikut ini Roki Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah Masya Allah, tabarakallah Ya Rob Kalau Roki Gerung saja sudah di Rasulullah kan Berarti Rizik Sihab, Bahar Semir Dan yang lainnya itu cucunya Roki Gerung dong Abah Loh, haloh, haloh, abah ku tercinta Kalau yang namanya Imam Mahdi Anda saja Seorang Anis Baswedan Dan sekarang Roki Gerung adalah Rasulullah Anda Berarti itu Rizik Sihab, Bahar Semir Dan yang lainnya itu adalah cucunya Roki Gerung Gusti ya Allah Demi mendapatkan 5 miliar Dia menjual ayat, menjual agama, menjual nabi, menjual nasab Ya Allah, Ya Rob Dunia mau kiamat Ya, ada seorang yang namanya Abah Aus Ya, mengabdi di pesantren sampai puluhan tahun Jadi begini Amruk dengan 5 miliar Bah, Abah Ya Allah Sekalian makanya saya bilang ya Kemarin ya Kalau Abah Aus Anis aja dijadikan Imam Mahdi-nya Kemudian sekarang ini Roki Gerung sebagai Rasulullahnya Anggap aja itu keluarga Cendana Ya, Tuhannya Abah Ya, sebentar lagi mungkin bisa jadi Tomi Saharto atau Tutur atau Titik itu ya Bisa dijadikan yang namanya Tuhan sembahannya Abah Iya gak, Bah? Salam waras, Bah Mudah-mudahan masih bisa istighfar, Bah Ya, sebelum Malaikat Mikail itu ya Meniupkan trompetnya ya Sebelum Malaikat Israel mencabut nyawanya ya, Bah Kalau Roki Gerung aja udah jadi Rasulullah Ya Allah, Ya Ruki Ketahuan dong sekarang Kalau yang namanya Bahar Semit Kalau yang namanya Rizik Sihab Itu adalah cucunya Roki Gerung Hehehe, Salam waras, Bah Roki Gerung itu adalah Rasulullah Utusan Allah Profesor Dr. Roki Gerung yang sedang ramai itu Yang sedang meramaikan dunia maya Adalah utusan Allah Yang membawa bahasa kaumnya Bukan hanya Roki Gerung Seluruh profesor itu Utusan Allah Untuk mentablikan ilmu Allah Ke umat Dengan bahasa masing-masing Di lesa ini kaumnya Alhamdulillah Lillahi lalli paddalai Antara lain Ini tampil kiri ada Ini utusan Allah Untuk mentablikan Tabling itu Wajib, kewajiban Rasulullah Muhammad Tapi bukan Nabi Al-Qi Gerung Utusan Allah Rasulullah Rasulullah itu utusan Seperti Abbas sekarang Dikin Rasul 313 Gitu Membawa amanah Untuk menyampaikan Salkin dikir Utusan Kurira Tuh Kenapa mereka Tidak ada Kita tiap baca Setiap suara bahagia Bahkan kedua Bahkan Syahidallahu Annahu la'ilaha illahuwa Bagaimana dikatakan Profesor Dokter itu adalah Orang-orang Yang sudah jadi Utusan Allah Dengan bahasa kaumnya Menurut kalian masing-masing Untuk mentablikan ilmu Allah Kepada umat Mereka membawa risalah 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 itu Risalah itu Risalah itu Risalah itu Risalah itu Risalah itu Daktur Dokter Para profesor itu Ada Utusan Allah Untuk mentablikan ilmu Allah Kepada umat Dengan bahasa kaum Menurut Keharihan masing-masing Berdasarkan Surah Berhubung Adat Surah Ayat 18 Ayat 19 Karena di dunia ini Dajah sudah membagi Buta Terutama di Indonesia Menjelang Pilpres 2004 Mata Tidak ada Pilihan lain Untuk Presiden Edy Kedelapan Semua utusan Allah tersebut Wajib memilih Bapak Kepasan Dokter Dokter Dari Rasul 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 Roki Gerung Itu adalah Rasulullah Wah Roki Gerung Itu Rasulullah Utusan Allah Di dalam Islam Tidak ada Yang namanya Rasulullah Namanya Roki Gerung Ya Roki Gerung Sendiri Tidak tahu Agama Tidak punya Agama Tidak percaya Tuhan Kok tiba-tiba Ada orang bilang Katanya Roki Gerung Itu adalah Rasulullah Tusan Allah Ini ajaran sesat Ini ajaran sesat Sangat Menyesatkan sekali Karena tidak benar Dalam ajaran agama Islam Ada yang namanya Rasulullah Namanya Roki Gerung Ini harus diselidiki Harus diselidiki Jangan mengajarkan Sesuatu yang tidak Benar tentang agama Islam Ajarkan yang baik-baik Yang benar Sesuai ajaran agama Islam Yang baik dan benar Katakan yang benar Adalah benar Yang salah Adalah salah Jangan karena Jadi maklar surga Semua yang salah Jadi halal Jadi benar Ingat loh Udah tua pak Akan dipertanggungkan Kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang ada kata Saya sepaham Dengan apa yang dikatakan Oleh netizen Bahwa ulama Seperti Aba Aus Ini adalah Lacur agama Bagaimana Seorang ulama Melontarkan Sebuah Pernyataan sesat Dimana Dia mengatakan Bahwa Roki Gerung itu Adalah Rasulullah Utusan Allah Tentu Ini adalah Sebuah pernyataan Konyol Pernyataan sesat Yang dilontarkan Oleh Aba Aus ini Seorang ulama Pola pikirnya Kok bisa sepicik ini ya Bisa sekerdil ini ya Dan jikalau Seorang ulamanya Sudah seperti ini Apa kabar Dengan para pengikutnya Profesor Dr. Anies Rasid Baswedan Itu Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi Ya Allah ya karyeng Astagfirullah Al-Mahdi Panjirinan mau mendukung Anies Baswedan Boleh-boleh saja Tapi Kalau kemudian Anda Mengklaim Menyebut Anies Baswedan Sebagai Imam Mahdi Menurut saya keteraruan Atas dasar apa Mana dalilnya Berani sekali Mbak Panjirinan Ini Kalau ada yang melaporkan Ini bisa penurutan Ada malu mendukung saya Aba Aus Sebut Anies Titisan Imam Mahdi Di Pilpres 2024 Nah kita orang Indonesia Ini memang Sebagian Agak lucu ya Kan ada Banyak Begitu banyak Tafsiran Dari profesor Dan juga dokter Terkait dengan Apa dan siapa Itu Imam Mahdi Ya kan Kok bisa Anies Disebut titisan Imam Mahdi Yang hanya Disuruh Untuk Nyapres Doang Ini kan Agak lain Mohon pencerahannya Saudara-saudaraku Yang muslim Jajal itu Ada lawannya Imam Mahdi Lawan Jajal itu Imam Mahdi Itulah Maka Abbas Sudah deklarasi 2024 Memenangkan Anies Baswedan Kaloran Presiden 2024 Kenapa Imam Mahdi Iya Ini A'lamu Minallah Malat Semua Sedunia Kalau haram Tidak menukung Anies Untuk Presiden Indonesia 2024 Jajal Imam Nabawi Aksa Imam Iman seluruh Kalau tidak Memenangkan Anies Baswedan Untuk Presiden Dajal Karena Imam Mahdi Siapa Imam Mahdi Profesor Doktor Anies Rashid Baswedan Itu Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi Profesor Doktor Kehaji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi Alhamdul Bara-bara Batur Anjenan Malah terangan Cadu Malah terangan La ta'lamun Ini A'lamu Minallah Malah La ta'lamun Tidak ada yang tahu Ini Bahasa Arab Surat Surat Yusuf Ayah 96 Sok Totok Ini HP Totok Gato Surat Yusuf Ayat 96 Yang Menyampaikan Itu Nabi Ya'ub Iya guys Seperti yang saya bilang Di awal tadi Sekarang kita tinggal Tunggu saja Bagaimana respon MUI Atas pernyataan Aba Aus ini Nah Kira-kira guys Mau gak MUI Merespon Dan memberikan Sikap tegas Terhadap Aba Aus ini Masalahnya guys Menurut saya Aba Aus ini Bukan Kali pertama ya Mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Yang kontroversial Sebelumnya kita tahu Orang ini Juga mengatakan Bahwa Anies Baswedan Adalah Imam Mahdi Bahkan Dia juga bilang Bahwa Orang-orang Yang Tidak Mendukung Dan tidak Memilih Anies Baswedan Di Pilpres 2024 Mendatang Maka Mereka itu adalah Dajjal Sungguh Pernyataan yang Luar biasa Menurut saya Jadi sekali lagi Kita tinggal Tunggu Bagaimana Respon MUI Atas pernyataan Aba Aus ini guys Terutama Mengenai Pernyataannya Yang Mengatakan Bahwa Rocky Gerung Adalah Rasulullah Dan utusan Allah Sementara Kita tahu guys Bahwa Rocky Gerung sendiri Tidak Jelas Agamanya Apakah Islam Kristen Hindu Buddha Dan lain sebagainya Yang jelas Rocky Gerung Tidak punya Agama guys Bagaimana guys Kalau menurut kalian Sekian video kali ini Dan terima kasih